. Balai pengawasan obat dan makanan Provinsi Maluku Utara, secara rutin mengawasi berbagai jenis makanan, terutama produk lokal dan kosmetik, untuk memastikan keselamatan konsumen. Kepala BPOM Sovivi, Triwandiro menjelaskan, bahwa lembaganya aktif mengawasi distribusi makanan, termasuk minyak kelapa, sari buah, dan produk makanan lokal lainnya, yang dijual kepada masyarakat, dengan tujuan memastikan bahwa semua produk ini aman untuk dikonsumsi. Wandiro juga mencatat bahwa di Malut, usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, semakin berkembang, dan banyak rumah produksi lokal mulai memasarkan produk mereka. Oleh karena itu, BPOM berkomitmen untuk memastikan bahwa produk makanan lokal ini, memenuhi standar keamanan dan kualitas yang dibutuhkan untuk konsumsi. Selain itu, Wandiro menekankan pentingnya sanitasi dalam proses produksi makanan dan menyatakan, bahwa sanitasi harus menjadi prioritas utama bagi UMKM di Malut. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk makanan yang dipasarkan benar-benar aman untuk dikonsumsi. Untuk mencapai hal ini, BPOM akan memberikan izin kepada produsen makanan lokal untuk memastikan produk yang dijual kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Wandiro juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap iklan kosmetik yang dipromosikan melalui media sosial. Ada kemungkinan produk tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM, sehingga keamanan dan kualitasnya tidak terjamin. Produk kosmetik tanpa izin edar juga dapat mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan penggunanya. BPOM aktif memantau iklan produk kosmetik, terutama yang diiklankan melalui media sosial, dan jika ditemukan produk yang tidak memiliki izin edar, BPOM akan merekomendasikan kepada Kementerian Kominfo untuk memblokir akun yang melakukan promosi tersebut. Selain itu, BPOM malut juga berusaha mengidentifikasi produk kosmetik tanpa izin edar yang diiklankan di media sosial dan memberikan pemahaman kepada pihak yang mempromosikannya untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jika mereka tetap melanggar, mereka akan dihadapi secara hukum. Wandiro menekankan pentingnya pendidikan masyarakat tentang bahaya iklan produk yang menyesatkan dan berpotensi merugikan kesehatan. BPOM memerlukan pemangku kepentingan dan media, untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko yang ditimbulkan oleh iklan produk yang tidak sesuai standar keamanan dan kualitas.